Hai aku berdua sama Fandi liburan ke Lombok terus di Lombok enggak enggak ke Gili Gili Trawangan abis di Gili Trawangan tuh kita dua hari di Lombok nah dari Lombok baru pulang ke Jakarta terus kan aku aku yang beli tiket pulang segala macam terus aku udah cek nih tiketnya aku bilang tiket pesawat kita jam 4 ya ya udah kita tuh nyantai dulu makan dulu apa dulu gitu terus masih nyampe pas nyampe bandara nyampe bandara tuh dibilang katanya udah nggak bisa check-innya udah tutup lah kan pesawatnya jam 4 itu kita udah nyampe bandara jam setengah tiga terus ternyata aku salah baca tulisannya 14.00 aku bacanya 4 doang jam 4 padahal 14.00 kayak udah stress terus ya udah untungnya dapet tiket pengganti deh dibantuin sama orang bandaranya kalau enggak Wah itu babay sih aku sering error guys nggak bisa aku tuh kalau misalkan kayak beli tiket beli beli apa beli apa tuh harus ada orang yang bantuin cek ulang karena kalau enggak aku suka enggak tahu suka glitch otaknya suka glitch pengalaman yang paling bikin marah Hai apa ya aku tuh jarang kayak marah-marah banget gitu nggak pernah cumpel ini kayak kesal sebentar tapi udah itu lupa jadi kayaknya nggak ada bukan mom brain jadi dari sebelum punya anak pun otaknya emang suka rada ya udah sama pas udah punya anak makin makin parah makin lupa iya error iya terus kadang mau ngapain mau ngapain sih gitu-gitu kayak emang dari sebelum nikah emang udah rada bego gitu anak-anak sama mamaku sama adekku Vani nya lagi syuting kemarin dia pulang jam berapa ya jam 12-an kayak berapa hari ini pulang jam 12 jam 1 deh pengalaman paling memalukan paling memalukan apa ya paling memalukan salah oh salah ngomong sih paling terus yaudah ini aku merasa berdosanya sampai sekarang jadi di PIM James masih bayi aku lagi gantiin popoknya gitu di nursery roomnya PIM terus yaudah lagi gantiin popoknya James terus datanglah ibu-ibu bawa anaknya juga gitu anaknya udah umur setahunan gitu deh kalau nggak salah dia mau ganti popok juga lah terus yaudah si ibu-ibunya ngajak ngobrol yaudah kan aku ngobrol kan ngobrol-ngobrol terus udah aku udah mau beres nih gantiin popoknya James lagi ngobrol-ngobrol terus aku bilang ini aku malu dan merasa bersalah aku rasa bersalahnya sampai sekarang padahal kejadiannya udah berapa tahun lalu dan masih suka kepikiran tiba-tiba gitu jadi aku bilang sama si ibunya aku bilang sama si ibunya lagi isi lagi ya lagi hamil berapa bulan gitu terus dia bilang aduh ini aku malu dan ngerasa berdosa banget sih lagi hamil berapa bulan terus dia sewot gitu loh ngejawabnya dia sewot banget dia bilang ya oh enggak kok emang saya gendut katanya gitu dulu juga saya pas nyusuin anak saya badan saya sekamu cuman sekarang udah berhenti nyusuin emang saya gendut aja ini bukan hamil dia kayak gitu itu aku itu aku langsung kayak muka aku merah aku malu aku nggak aduh itu itu aku rasa bersalah banget aku merasa bersalah terus kayak oh iya iya aku cuma bisa jawab iya iya doang karena aku bener-bener gak tau aku harus bilang apa aku gak tau aku harus jawab apa terus akhirnya aku buru-buru selesaiin James terus aku bilang duluan ya mbak terus aku langsung buru-buru keluar itu aku malu tapi aku ngerasa berdosanya sampai sekarang sumpah demi Tuhan aku ngerasa bersalah banget kadang tuh kalau aku lagi diem aku suka tiba-tiba keingetan gitu loh enggak enak banget maafkan aku mbak enggak tahu halo sini Fandi ikut-ikutan aja deh iya terus aku cerita sama Fandi tuh pas keluar dari nursery room aku tadi ngobrol sama mbak-mbak gini-gini gini terus Fandi bilang kamu juga sih ngapain sih nanya-nanya kayak gitu ya karena aku pikir lagi hamil aku enggak tahu aku merasa bersalah iya terus dia jawabnya saya awot kan jadi aku makin merasa bersalah maaf 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 sampe sekarang tahu padahal James masih bayi banget itu ya ampun sampe sekarang aku masih berasa berdosa banget malu banget malu banget eh so asik lu bego eh so asik lu bego udah udah malu aku hanya malu banget itu jam sekarang kelas 1 SD sun power banget apa sih sun power banget oh gelasnya ya ya udah sun power hmm hmm aku sekarang lagi di Jakarta lagi gak di Bali hehehe 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 temen banget ya itu tertolol sih pengen geplak melut sendiri rasanya hehehe hehehe enak banget hehehe mana cara request caranya gimana aku enggak tahu ini apa sih bapak-bapak kerja kerja aja deh go live coba coba tuh udah aku pleng gini mana sih fundi CH ini Mana join dong Sini dong mbak pake Gak bisa Ih Sombong banget ini bapak Fandi Gak mau dia diajakin like bareng Iya bapaknya gak mau join Gak pake Gak masuk loh Kesini Gak bisa dia tuh Fandi unable to join Sombong dia Gak mau dia live Gabut gitu Gak ada disini No request Fandi ke rumahku Kalau keluarga ku dia gak ngerti kita ngomong apa Nah sebaliknya aku pun kalau keluarga dia gak ngerti mereka ngomong apa Gitu Gitu deh aku kayak kocek Gak seru sama ke Dahlia yaudah gak usah nonton guys Aku malah gabut aja pengen ngobrol ngerti gak usah Bangunnya jam setiap makanya itu dia Tadi aku gak ada yang bangunin Aku tidur curiga subuh lagi nih Secara memaafkan Tidak tahu aku pun masih belajar Asik masih belajar Asal usulnya bisa bahasa Sunda Aku besar di Bandung guys Aku dari Umur 10 bulan Dibawa mamaku ke Indonesia Langsung di Bandung Terus yaudah Sampai SMP di Bandung Jadi biasa pakai bahasa Sunda gitu Iya lah aku ngefendnya sama Bang Fandi Ya udah kamu keluar aja Gak ada yang juru kamu disini Aku bukan manusia segala dong Aku ganteng-ganteng segala Bandungnya sebelah mana Aku Bandungnya Sarijadi Kau kan Sarijadi kan Pastor ke atas sedikit Aku lahirnya di Florida Mamaku ada di Bali sekarang Jagain anak-anak Biar piercing-an gak sakit Gak sakit lah Kalau udah sembuh kan gak sakit Iya aku pakai behel Ini Gigi ku udah di tengah Jadi kayaknya udah bisa dicabut ya Semoga ya Lo capek banget aku pakai behel Itu Floridina sayang Entah WA-nya dong buat apa Aduh guys Aku pengen broker lagi Sialan Sulam alis gak sih? Enggak Enggak sulam alis Tidak sulam alis Tuh bisa ditarik bulunya Gak tau gimana ya Aku diajarin kasih aja Mau fitik kan aku belajar Kasih Tuhan Dan segala macem Terus yaudah Masih belajar juga Untuk memaafkan Gitu-gitulah Masih belajar Suaminya ilang Iya Shooting dulu dia Udah dipanggil buat take Aduh pengen broker guys Aku dahan dulu ya Aduh Nggak kuat Berharap ya Hihi Berharap apa Sekarang happy Enggak Harus Harus happy Dicari happy-nya Harus terus dicari happy-nya Sudah kabukir sambil live ya kali Coy ya Mau ASMR Suara Ini ya Jatuh Gitu Apa sih kalian nih Ada-ada aja deh Aku pokoknya kan bentar deh Aku cepet kok Asyik Aku cepet kok Sumpah deh kaliannya Kalau kenal aku in person Orang-orang temen-temenku aja Dia bingung loh kalau bilang aku pengen boker Aku kayak 2 menit tuh udah keluar Semenit 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 aja Enggak deh kayaknya Semenit udah keluar dari kamar mandi Karena aku tuh males lama-lama di toilet Jadi aku tuh kalau mau boker Aku tunggu sampai bener-bener Kayak aku merasa Oke ini akan keluar Jadi di toilet tuh gak pernah lama Mungkin ntar kan Ini mind-blowing sekali otakku ini Iya Aku bukankan dulu ya guys Tepak 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 Terima kasih. 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 Tidak berani aku meninggalin anak-anak aku. Aku umur 26. Masa sekolah apa ya sekolah banyak sih kalau cerita sekolah tapi aku termasuk bandel sebenarnya di sekolah bandel aku. Bandel aku. Udah dong kopi udah dong baru aja ini baru abis kopinya. Iya kemarin ditawarin buat stripping semuanya kayak nanya anak-anak dulu mereka aja nggak mau nangis-nangis. Nggak boleh mama sama kitanya mama nggak boleh syuting langsung nangis gitu langsung drama ya. Umur beberapa apa anak-anak anak-anak aku mau sekolah di SMA pas SMA ya aku di Agustus. Terima kasih. Tapi aku cuma satu semester deh kalau nggak salah disitu cuma 6 bulan. Akhirnya memutusin buat ambil paket C waktu itu. Karena nggak ke Uber sekolah terlalu sering syuting. Tiap hari syuting waktu itu lagi stripping. Terus akhirnya ketinggalan banyak pelajaran. Udah gitu masuk sekolah bukannya dibantuin. Iya curhat. Nggak dibantuin gitu buat kayak apa biar nggak ketinggalan pelajaran. Aku kan pengennya kayak gitu. Maksudnya aku lama nggak masuk. Misalnya aku seminggu nggak masuk. Masuk kan tadinya pengen ngejar aja gitu biar nggak ada yang ketinggalan. Tapi malah dihukum. Karena nggak ngerjain tugas. Di mana mau ngerjain tugas tau aja nggak gitu loh. Terus akhirnya dihukum. Dihukum malah suruh bersih-bersih gitu-gitulah. Akhirnya emang kayak. Ini kok sekolah kayak begini sih gitu kan. Yaudah akhirnya aku ambil paket C. Iya susah. Dulu aku lagi stripping putih abu-abu. Terus. Setiap hari syuting. Terus pulang juga subuh. Kadang baru pulang pagi udah harus berangkat sekolah lagi gitu. Tapi kecuali kalau kecapean banget aku nggak kuat. Tapi ada satu guru kesenian. Aku lupa namanya siapnya tuh. Dia pengertian sekali. Aku sayang banget sama ini. Pagi 17 Agustus ada guru kesenian. Jadi kalau ketiduran di kelas tuh dia biarin dia. Kalau misalnya aku mau dibangunin. Udah udah nggak usah nggak usah gitu. Biarin tidur aja. Baik banget. Selain aku baru pulang syuting bisa jam 4 baru sampai rumah. Terus jam 7 berangkat sekolah lagi gitu. Gitu sih. Banyak ketinggalan. Terus ada satu guru yang... Nyebelian banget. Tugas gimana kamu Dalia? Bu saya baru masuk sekolah. Dari kemarin nggak masuk gitu. Terus disuruh nyapu. Disuruh ngepel. Padahal kan pengennya dikasih apa kayak gitu. Biar aku bisa mejar. Ini nggak. Akhirnya yaudah deh. Aku keluar sekolah. Terus ikut pake C gitu. Tunggu.